Nasar Fahad Siapa sih yang gak kenal dengan pedangdut kondang yang satu ini guys? Namanya kian melejit semenjak ikut dalam kontes dangdut Indonesia dan mencapai posisi runner-up pada 2004 silam. Tapi karirnya di dunia tarik suara ternyata tak selejit kisah asmaranya. Semenjak cerai dengan Musdalifah sejak 2015 lalu, Nasar pun berstatus Duda. Dan sampai sekarang nih pedangdut kelahiran Bandung 5 Januari 1988 itu masih sendiri. Emang sih Nasar pernah dijodoh-jodohkan netizen dengan Desi Ratnasari yang merupakan seorang janda dan sekaligus politisi dari Partai Amanat Nasional. Ya, bila melihat dari status keduanya memang sama-sama belum punya pasangan guys. Tapi seiring berjalannya waktu nih, rupanya tidak ada tanda-tanda keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lantas, kira-kira wanita yang gimana sih yang diinginkan Nasar? Terkait itu belum ada penjelasannya lebih lanjut. Namun, di salah konsernya dalam deklarasi Andi Bebas Manggazali, Siti Rahmawati di Kabupaten Polman, Rabu 21 Agustus 2024 lalu, Nasar menegaskan bahwa ia mencari seorang gadis.